Gadis itu menunggu di meja seperti biasa pada hari itu, di hari ulang tahunnya yang ke-20. Ia selalu bekerja pada hari Jumat, tetapi jika berjalan sesuai rencana, seharusnya Jumat ini ia bisa libur. Tetapi teman kerja paru waktunya memohon agar bisa bertukar jadwal dengannya, karena alasan mendadak. Diteriaki oleh koki yang marah sembari membawa labu noci dan seafood frito ke meja pelanggan bukan cara yang menyenangkan bagi seseorang untuk merayakan ulang tahun yang ke-20. Tetapi teman kerja paru waktunya itu mendadak diserang pilek yang parah, dan harus istirahat karena di hari yang tak kunjung berhenti, diikuti demam yang mencapai 104 derajat. Jadi gadis itu akhirnya terpaksa bekerja setelah menerima pemberitahuan singkat. Ia mendapati dirinya berusaha menghibur teman kerja paru waktunya yang sakit itu, yang telah menelponnya untuk meminta maaf. Jangan khawatir tentang itu, katanya. Lagipula aku tidak merencanakan sesuatu yang istimewa, meskipun ini adalah ulang tahunku yang ke-20. Dan sebenarnya gadis itu juga tidak terlalu kecewa. Salah satu alasannya adalah karena pertengkaran hebat yang ia alami beberapa hari sebelumnya dengan pacarnya, yang seharusnya bersamanya malam itu. Mereka telah bersama-sama sejak sekolah menengah, dan pertengkaran dimulai dari hal yang tidak penting. Tapi perselisihan itu bertambah parah dan tak disangka berubah menjadi pertandingan saling teriak yang panjang dan pahit. Ini adalah satu-satunya pertengkaran yang cukup buruk. Dan ia cukup yakin telah memutuskan ikatan lama mereka untuk selamanya. Sesuatu di dalam dirinya telah menjadi sekeras batu dan mati. Pacarnya tidak lagi menghubunginya sejak pertengkaran itu. Dan ia juga tidak akan menghubunginya. Gadis itu bekerja di salah satu restoran Italia terkenal di Distripto Niropongi, Tokyo. Restoran itu sudah menjalani bisnisnya sejak akhir tahun 60-an. Dan meskipun masakannya hampir tidak menonjol, reputasinya yang baik sepenuhnya sudah diakui. Restoran itu memiliki banyak pelanggan tetap, dan tak satu pun dari mereka yang merasa kecewa. Ruang makannya memiliki suasana yang tenang, santai, dan tak ada sedikit pun yang berlebihan. Alih-alih dipenuhi pelanggan muda, restoran itu menarik perhatian para pelanggan yang lebih tua. Termasuk penulis dan beberapa orang yang cukup terkenal. Dua pelayan penuh waktu bekerja enam hari dalam seminggu. Gadis itu dan gadis satunya adalah siswa yang bekerja sebagai pelayan paruh waktu masing-masing tiga shift. Sebagai tambahan, terdapat seorang manajer. Dan posisi dikasir adalah seorang wanita paruh baya berbadan kurus, yang koron sudah ada di sana sejak restoran pertama kali dibuka. Yang benar-benar duduk di tempat yang sama. Ia terlihat seperti tokoh tua yang muram dalam film Little Dorit. Kasir itu punya dua peran. Menerima pembayaran dari para tamu dan menjawab telpon. Ia berbicara hanya jika perlu dan selalu mengenakan gaun hitam yang sama. Ada kesan yang dingin dan kaku pada dirinya. Jika kau menempatkannya di atas perahu di tengah malam, ia mungkin bisa menenggalamkan perahu yang berani menabraknya. Sang manajer mungkin berusia akhir empat puluhan. Tinggi dan memiliki dada bidang yang sempurna. Menampakkan kesan bahwa ia pernah menjadi olahragawan di masa mudanya. Tetapi kelebihan daging terlihat mulai menumpuk di perut dan dagunya. Rambutnya yang pendek dan kaku tampak menipis di bagian tengah. Dan tanda penuaan khusus, bau bujangan menempel padanya. Seperti kertas koran yang telah disimpan untuk sementara waktu dilaci dengan obat batuk. Gadis itu punya seorang paman bujangan yang beraroma sama seperti sang manajer. Manajer itu selalu mengenakan setelan hitam, kemeja putih, dan dasi kupu-kupu. Bukan dasi kupu-kupu instan, melainkan yang asli, yang dibentuk dengan tangan. Dasi itu adalah titik kebanggaan baginya bahwa ia bisa mengikatnya dengan sempurna tanpa melihat kecermin. Pekerjaannya adalah memeriksa kedatangan dan kepulangan tamu dengan mengingat jadwal reservasi di kepalanya, mengetahui nama-nama pelanggan rutin, menyapa mereka dengan senyum, meminjamkan telinganya untuk mendengarkan keluhan pelanggan dengan sabar, memberikan saran tentang pilihan anggur yang pas, dan mengawasi pekerjaan para pramu saji. Ia melakukan tugasnya dengan gesit hari demi hari. Juga menjadi tugas khususnya untuk mengantarkan makan malam ke kamar pemilik restoran. Pemilik restoran memiliki kamar sendiri di lantai 6 dalam gedung yang sama dalam restoran itu. Kata perempuan yang sedang menceritakan pengalamannya bekerja di restoran itu kepadaku. Apartemen atau kantor atau semacam itulah. Entah bagaimana, perempuan ini dan aku membahas tentang ulang tahun kami yang ke-20. Semacam hari yang khusus bagi kami. Kebanyakan orang ingat hari ulang tahun mereka yang ke-20. Ulang tahun ke-20 perempuan itu tentu telah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi pemilik restoran tidak pernah menunjukkan wajahnya di restoran. Satu-satunya yang bisa melihatnya adalah sang manajer. Sudah menjadi tugasnya untuk mengantarkan makan malam kepada pemilik restoran. Tidak ada karyawan lain yang tahu seperti apa tampangnya. Jadi pada dasarnya pemilik restoran mendapatkan layanan makan antar di rumah dari restorannya sendiri, kataku. Benar, katanya. Setiap malam jam 8, manajer harus membawa makan malam ke kamar pemilik. Itu adalah waktu tersibuk restoran, sehingga memiliki manajer yang menghilang di saat seperti itu selalu menjadi masalah bagi kami. Tetapi tidak ada jalan lain, karena itulah yang selalu dilakukan. Mereka akan meletakkan makan malam di salah satu gerobak yang digunakan hotel untuk layanan kamar. Manajer akan mendorongnya ke lift dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya, dan 15 menit kemudian ia akan kembali dengan tangan kosong. Lalu satu jam kemudian ia naik lagi, dan membawa turun kereta dengan piring dan gelas kosong. Seperti jarum jam, setiap hari. Kupikir itu benar-benar aneh, ketika pertama kali aku melihatnya terjadi. Itu seperti semacam ritual keagamaan, kamu tahu kan? Namun setelah beberapa lama aku mulai terbiasa, dan tidak pernah memikirkannya lagi. Pemilik restoran selalu makan ayam. Menu sayurannya sedikit berbeda setiap hari, tetapi hidangan utama yang dimakannya selalu ayam. Koki muda pernah sekali mengatakan kepada gadis itu, bahwa ia telah mencoba membuatkan ayam panggang yang sama persis setiap hari selama seminggu, hanya untuk melihat apa yang akan terjadi. Tetapi tidak pernah ada keluhan. Tentu saja, seorang koki selalu ingin mencoba beragam cara dalam mempersiapkan berbagai hal, dan setiap koki baru dengan senang hati akan menantang dirinya, dengan setiap teknik untuk mengolah ayam yang bisa dipikirkannya. Mereka akan membuat saus yang elegan, mencoba mengolah ayam dari pemasok yang berbeda, tetapi tidak ada satupun dari upaya mereka yang memiliki efek. Seolah mereka telah melempar kerikil ke dalam gua yang kosong. Koki-koki itu akhirnya menyerah dan mengirimi sang pemilik dengan hidangan ayam yang benar-benar standar setiap hari. Hanya ayam standar semacam itu yang selalu diminta. Pekerjaan dimulai seperti biasa pada hari ulang tahunnya yang ke-20. Pada 17 November. Hujan turun, berhenti dan turun lagi terus menerus sejak sore hari, dan mengalir sepanjang sore hari. Pukul 5 sore, sang manajer mengumpulkan para karyawan, untuk menjelaskan menu spesial untuk hari itu. Pramu Saji diminta untuk menghafalnya kata demi kata, dan tidak diperkenalkan menggunakan lembar catatan. Daging sapi, milanis, pasta dengan ikan sarden, dan kolsaus chestnut. Terkadang sang manajer berperan menjadi pelanggan dan mengujinya dengan pertanyaan. Lalu datanglah makanan dari Pramu Saji. Pelayan di restoran ini tidak diperkenalkan mengeluarkan suara perut yang keroncongan saat mereka berdiri mengambil pesanan pelanggan. Restoran membuka pintunya pada pukul 6. Tetapi para tamu datang dengan lambat karena hujan lebat, dan beberapa reservasi telah dibatalkan. Salah satu alasannya karena para wanita tidak ingin gaun mereka basah oleh hujan. Manajer berjalan-jalan sambil mengapukan bibir dengan rapat. Para Pramu Saji membunuh waktu dengan memoles swadah garam dan merica atau mengobrol dengan koki tentang teknik memasak. Gadis itu sedang mengamati ruang makan di Bermeja Tunggal untuk dua orang sambil mendengarkan musik Harpiskor yang mengalun lamat-lamat dari speaker di langit-langit. Aroma yang dalam dari hujan akhir musim gugur mengalir ke dalam restoran. Saat itu pukul 7 lewat 30, ketika sang manajer mulai merasa sakit. Ia tersandung kursi dan duduk di sana sementara waktu sambil menekan perutnya. Seolah ia tiba-tiba tertembak. Keringat menempel di dahinya. Kurasa sebaiknya aku pergi ke rumah sakit, gumangnya. Baginya memiliki persoalan medis adalah hal yang paling tidak biasa. Ia tidak pernah melewatkan satu haripun sejak ia mulai bekerja di restoran ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Catatan itu menjadi kebanggaan baginya. Karena belum pernah cuti karena sakit atau cedera. Tetapi seringnya yang menyakitkan membuatnya menjadi jelas bahwa ia sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Gadis itu melangkah keluar dengan payung dan memanggil taksi. Salah satu pramu saji memegang sang manajer dengan mantap dan naik ke mobil bersamanya untuk membawanya ke rumah sakit terdekat dari situ. Sebelum menunduk ke dalam taksi, sang manajer berkata kepada gadis itu dengan suara serak. Saya ingin kamu menaikkan makan malam ke kamar 6.04 pukul 8. Yang harus kamu lakukan adalah menekan bel dan katakan, makan malam Anda ada di sini dan tinggalkan saja di situ. Baik, kamar 6.04 kan? Gadis itu menegaskan. Di jam 8, ulangnya. Tepat waktu, ia meringis lagi masuk ke dalam taksi dan taksi membawanya pergi. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda akan meredah setelah sang manajer menghilang, dan pelanggan tiba pada interval yang panjang. Tidak lebih dari satu atau dua meja berisi tamu dalam satu waktu sekaligus. Jadi jika sang manajer dan satu pramu saji terpaksa absen, hari ini adalah hari yang tepat untuk terjadi. Segalanya bisa jadi begitu sibuk sehingga bukan hal aneh lagi jika para staff dan formasi penuh tetap akan mengalami kesulitan dalam mengatasinya. Ketika makanan pemilik restoran sudah siap pada pukul 8, gadis itu mendorong kereta makanan menuju kamar 6.04. Layanan kereta makan menuju lift dan naik ke lantai 6. Itu adalah makanan standar untuk pemilik restoran. Setengah botol anggur merah dengan tutup yang dilonggarkan, teko kopi panas, hidangan ayam dengan sayuran kukus, roti gulung dan mentega. Aroma pekat dari ayam yang dimasak dengan cepat memenuhi lift yang kecil. Aroma itu berbaur dengan bau hujan. Tetesan air menghiasi lantai lift, menunjukkan bahwa ada seseorang yang baru menggunakan lift dengan membawa payung yang basah. Gadis itu mendorong kereta ke koridor, menghentikannya di depan pintu yang bertanda 6.04. Ia memastikan dengan memeriksa kembali ingatannya. Kamar 6.04. Benar yang ini. Ia berdehem dan menekan tombol di dekat pintu. Tidak ada jawaban. Gadis itu berdiri di situ selama 20 detik. Saat ia berpikir untuk menekan bel lagi, pintu terbuka dari dalam, dan muncul seorang lelaki tua yang kurus. Pria itu lebih pendek dari si gadis, sekitar 4 atau 5 inci. Ia memakai jas hitam dan dasi. Di balik kemeja putihnya, dasi itu menonjol dengan warna kuning kecoklatan yang terlihat seperti daun layu. Ia memberi kesan yang sangat bersih. Pakainya disetrika dengan sempurna. Rambut putihnya terlihat halus. Ia tampak seperti akan keluar untuk makan malam, atau untuk menghadiri semacam pertemuan. Kerutan yang dalam melintang di sekitar alisnya, membuat gadis itu berpikir tentang jurang yang dalam pada penampakan foto udara. Makan malam Anda, Tuhan, katanya dengan suara serak. Lalu dengan tenang berdahem lagi. Suaranya menjadi serak setiap kali dia tegang. Makan malam? Ya, Tuhan. Manager mendadak sakit. Saya harus mengambil alih tugasnya hari ini. Jadi ini makan malam Anda. Oh, begitu. Kata pria tua itu. Hampir terdengar seperti berbicara sendiri. Tangannya masih bertengger di atas gagang pintu. Manager sakit ya? Perutnya tiba-tiba mulai terasa menyakitinya. Ia pergi ke rumah sakit. Ia berpikir mungkin menderita radang usus buntu. Oh, sepertinya tidak baik. Kata pria tua itu. Menggerakkan jari-jarinya di sepanjang kerutan dan berdahem lagi. Sama sekali tidak baik. Gadis itu berdahem lagi. Apakah saya perlu memasukkan makanan Anda, Tuhan? Ia bertanya. Ah, ya, tentu saja. Kata pria tua itu. Ya, tentu saja. Jika kamu mau. Tak mengapa bagiku. Jika aku mau. Pikir gadis itu. Sungguh cara yang aneh untuk menggambarkannya. Apa yang seharusnya ingin aku lakukan? Pria tua itu membuka pintu. Dan gadis itu mendorong kereta makanan ke dalam. Lantai tertutup. Karpet abu-abu dan tidak ada area untuk melepas sepatu. Kamar pertama adalah ruang kerja besar. Kamar pertama adalah ruang kerja besar. Sebuah melepas itu berdiri di dekat jendela. Sebuah meja besar berdiri di dekat jendela. Saya meletakkan peralatan makanan yang sudah selesai di lorong. Saya akan datang untuk membereskannya satu jam ke depan. Kata-kata gadis itu sepertinya telah membuat pria tua itu terhenyak dengan kontemplasi makan malamnya. Oh ya tentu saja. Aku akan menempatkannya di lorong. Di atas kereta dorong. Dalam satu jam. Seperti yang kamu katakan. Baiklah. Gadis itu menjawab dalam hati. Itulah saat yang kutung-kutunggu. Apakah ada lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda Tuhan? Tidak. Kurasa tidak. Katanya setelah beberapa saat mempertimbangkan. Pria tua itu memakai sepatu hitam yang telah dipoles hingga berkilauan. Keduanya kecil dan cantik. Pria itu sepertinya orang yang penuh gaya pikirnya. Dan dia sangat necis untuk usianya. Baiklah. Kalau begitu Tuhan. Saya akan kembali bekerja. Tidak. Tunggu sebentar. Katanya. Iya Tuhan. Apakah memungkinkan bagimu untuk memberiku lima menit dari waktu yang kamu punya? Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu Nona. Pria tua itu begitu sopan dalam permintaannya. Sehingga membuat pipi gadis itu memerah. Saya rasa tidak masalah Tuhan. Katanya. Maksud saya jika benar-benar hanya lima menit. Lagipula pria tua itu adalah majikannya. Ia telah membayarnya per jam. Dan pertanyaan itu seharusnya bukan tentang pemberian si gadis atau permintaan sang pria tua itu untuk meluangkan waktu. Dan lelaki tua ini tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ngomong-ngomong berapa umurmu? Tanya pria tua itu. Tanya pria tua itu. Setelah ragu-ragu si jenakia menambahkan. Hari ini adalah hari ulang tahun saya, Tuhan. Aku mengerti, katanya. Menggosok dagunya seolah menjelaskan banyak hal. Hari ini kan? Hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-20. Gadis itu menganggut pelang. Hidupmu di dunia ini dimulai tepat 20 tahun yang lalu hari ini. Ya Tuhan, katanya. Itu benar. Aku mengerti. Aku mengerti, katanya. Indah sekali. Baiklah kalau begitu. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak, kata gadis itu. Dan kemudian tersadar, Bahwa inilah untuk pertama kalinya sepanjang hari bahwa seseorang telah mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Tentu saja jika orang tuanya menelpon dari Oita, Ia mungkin menemukan pesan dari mereka untuk dirinya. Dari mesin penjawab ketika ia sampai di rumah sepulang kerja. Ya, tentu saja harus ada alasan untuk dirayakan, katanya. Bagaimana kalau sedikit tos? Kita bisa minum anggur merah ini? Terima kasih, Tuhan. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Saya harus bekerja sekarang. Oh, apa salahnya jika menyesap sedikit? Tidak ada yang akan menyalahkanmu jika aku mengatakan tidak apa-apa. Hanya sedikit minuman untuk merayakan. Pria tua itu melepaskan gabus dari botol dan menuang sedikit anggur ke gelasnya untuk gadis itu. Lalu ia mengambil gelas minum biasa dari pintu kaca lemari dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri. Selamat ulang tahun, katanya. Semoga kamu menjalani kehidupan yang kaya dan berkah. Dan semoga tidak ada yang melemparkan bayangan gelap di atasnya. Keduanya menentingkan gelas. Semoga tidak ada yang melemparkan bayangan gelap di atasnya. Gadis itu diam-diam mengulangi ucapan pria tua untuk dirinya sendiri. Mengapa pria itu memilih kata-kata yang tidak biasa seperti itu untuk harapan ulang tahunnya? Ulang tahunmu yang ke-20 hanya datang sekali seumur hidup nona. Itu adalah hari yang tak tergantikan. Ya Tuhan, saya tahu, katanya. Sambil menyesap anggur dengan hati-hati. Dan sekarang, di harimu yang spesial ini, kamu masih harus bersusah payah mengantar makan malam untukku seperti pria yang baik hati. Saya hanya melakukan tugas saya, Tuhan. Tapi tetap saja, kata pria tua itu dengan cepat menggelengkan kepala. Tetap saja kamu adalah gadis yang terlalu baik hati. Pria tua itu duduk di atas kursi kulit di samping mejanya. Dan mempersilahkan si gadis untuk duduk di sofa. Gadis itu duduk merendah di atas sofa dengan segelas anggur di tangannya. Mengatupkan kedua kaki, ia memundurkan roknya. Berdehem lagi. Gadis itu melihat tetesan hujan menelusuri garis-garis jendela. Keheningan ruangan yang terasa aneh. Hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-20. Dan lebih penting dari itu, kamu malah membawakanku makanan hangat yang menyenangkan, kata pria tua itu. Seolah menegaskan kembali situasinya. Pria tua itu lantas meletakkan gelasnya di atas meja dengan bunyi denting yang pelan. Ini pasti semacam urgensi yang khusus, bukan begitu. Dengan tidak begitu yakin, gadis itu menganggup. Itulah sebabnya, kata pria tua itu. Menyentuh simpul dasinya yang berwarna kuning kecoklatan seperti daun layu. Aku merasa penting bagiku untuk memberimu hadiah ulang tahun. Ulang tahun istimewa dengan hadiah peringatan yang khusus. Bingung, gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, tolong Tuhan jangan berpikir seperti itu. Yang saya lakukan hanyalah membawa makanan Anda seperti yang mereka perintahkan kepada saya. Pria tua itu mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah gadis itu. Tidak, Nona. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Jenis hadiah yang ada dalam pikiranku bukanlah sesuatu yang nyata. Bukan sesuatu dengan label harga. Sederhana saja. Pria itu meletakkan tangannya di atas meja dan mengambil satu nafas panjang dan lambat. Apa yang ingin aku berikan untuk gadis muda yang cantik dan baik hati sepertimu adalah dengan mengabulkan harapan yang mungkin kamu miliki untuk mewujudkan keinginanmu menjadi kenyataan. Apapun itu, apa saja yang kamu inginkan dengan asumsi bahwa kamu memang memiliki harapan yang ingin dikabulkan? Sebuah harapan? Gadis itu bertanya. Tenggorokannya terasa kering. Sesuatu yang kamu inginkan untuk terjadi, Nona. Jika kamu memiliki keinginan, satu keinginan saja aku akan mewujudkannya. Itulah jenis hadiah ulang tahun yang bisa kuberikan padamu. Sebaiknya kamu pikirkan dengan sangat hati-hati karena aku hanya bisa mengabulkan satu harapan. Pria tua itu mengangkat satu jari ke udara. Hanya satu. Kamu tidak dapat mengubah dan mengembalikannya. Gadis itu kehilangan kata-kata. Satu permintaan. Dihempaskan oleh angin. Tetesan hujan jatuh secara tidak merata di kaca jendela. Selama gadis itu tetap diam, sang pria tua itu melihat ke arah matanya. dan tidak mengatakan apa-apa. Waktu berdentang tidak teratur di telinganya. Saya harus meminta sesuatu. Dan itu akan dikabulkan. Alih-alih menjawab pertanyaannya. Pria tua itu. Tangannya masih terletak berdampingan di atas meja. Hanya tersenyum. Pria tua itu berpose dengan tampilan yang paling alami dan ramah. Apakah kamu punya keinginan, Nona? Atau tidak? Pria tua itu bertanya dengan lembut. Kejadian itu benar-benar nyata. Kata perempuan itu menatap lurus ke arahku. Aku tidak mengarang cerita. Tentu saja kamu tidak mengarang kataku. Perempuan itu bukan tipe orang yang suka membuat orang lain terlihat bodoh dengan mempercayai cerita bohong semata. Jadi, apa kamu lantas membuat satu permohonan? Ia terus menatapku sebentar. Lalu menghalang nafas kecil. Jangan salah, katanya. Aku sendiri tidak menganggap kata-kata pak tua itu serius serius 100% waktu itu. Maksudku, di usiamu yang ke-20, kamu tidak benar-benar hidup di dunia dongeng lagi. Jika ini sekedar gagasan leduconnya, maka aku tinggal menyerahkan kepadanya harapan yang muncul saat itu juga. Tetapi, dia adalah pria tua yang necis dengan binar di matanya. Jadi, aku memutuskan untuk ikut bermain dengan alur ceritanya. Lagi pula, ini adalah ulang tahunku yang ke-20. Kupikir seharusnya aku mendapatkan sesuatu yang spesial yang akan terjadi padaku hari itu. Jadi, situasinya bukan tentang percaya atau tidak percaya. Aku menganggup tanpa mengatakan apapun. Kamu bisa mengerti bagaimana perasaanku. Aku yakin. Ulang tahunku yang ke-20 akan berakhir tanpa sesuatu yang spesial. Tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Dan yang aku lakukan hanyalah membawa tortellini dengan saus ikan teri ke meja seseorang. Aku menganggup lagi. Jangan khawatir, kataku. Aku mengerti. Jadi, aku membuat permintaan. Pria tua itu tetap menatap gadis itu. Tidak mengatakan apa-apa. Dengan tangan yang masih di atas meja. Di meja yang sama, ada beberapa folder tebal yang mungkin merupakan buku keuangan. Ditambah alat tulis, kalender, dan lampu dengan warna hijau. Tergeletak di antara benda-benda itu. Tangan pria tua yang kecil tampak seperti satu set perabur desktop lainnya. Hujan terus menerpa kaca. Lampu menara Tokyo merembes melalui tetesan hujan yang pecah. Kerutan di dahi pria itu semakin dalam. Jadi itu keinginanmu. Ya, kata gadis itu. Itulah keinginan saya. Agak tidak biasa untuk gadis usiamu, katanya. Aku mengharapkan sesuatu yang berbeda. Jika itu tidak baik, saya akan membuat harapan untuk sesuatu yang lain, kata gadis itu berdang. Tidak mengapa bagi saya. Saya akan memikirkan hal lain. Tidak, tidak, kata pria tua itu. Mengangkat tangannya. Dan melambaikannya seperti bendera. Tidak ada yang salah dengan itu. Tidak sama sekali. Hanya sedikit mengejutkan, Nona. Tidakkah kamu punya sesuatu yang lain? Seperti katakanlah. Kamu ingin menjadi lebih cantik. Atau lebih pintar atau kaya. Tidak apa-apa jika kamu tidak berharap untuk sesuatu hal semacam itu. Suatu permintaan yang biasa diinginkan oleh seorang gadis biasa. Gadis itu mengambil jeda beberapa saat untuk mencari kata-kata yang tepat. Pria tua itu hanya menunggu. Tidak mengatakan apa-apa. Lagi-lagi tangannya bersandar di meja. Tentu saja, saya ingin menjadi lebih cantik atau lebih pintar atau kaya. Tapi saya benar-benar tidak bisa membayangkan Apa yang akan terjadi pada saya jika hal-hal itu menjadi kenyataan. Hal semacam itu mungkin lebih daripada yang bisa saya tangani. Saya masih belum benar-benar tahu tentang apa hidup ini. Saya tidak tahu bagaimana hal semacam itu bekerja dalam kehidupan saya. Aku mengerti, kata pria tua itu, menjalin jari-jarinya dan memisahkannya kembali. Aku mengerti. Jadi tidak apa-apa dengan keinginan saya yang seperti itu. Tentu saja, katanya. Tentu saja. Bagiku tidak ada masalah sama sekali. Pria tua itu tiba-tiba memusatkan pandangannya pada satu titik di udara. Kerutan di dahinya semakin dalam. Yang kemungkinan juga adalah kerutan di otaknya sendiri saat berkonsentrasi pada pikirannya. Ia sepertinya sedang menatap sesuatu. Mungkin hal-hal yang tidak terlihat mengambang di udara. Ia membuka tangannya lebar-lebar. Tubuhnya sedikit terangkat dari kursinya. Dan menggoyangkan telapak tangannya yang kosong. Sambil duduk di kursi lagi, perlahan-lahan ia mengusap ujung jari di sepanjang kerutan dari alisnya seakan melunakannya. Dan kemudian menoleh pada gadis itu dengan senyum yang lembut. Sudah berhasil, kata pria tua itu. Keinginanmu telah terkabul. Betulkah? Ya, tidak ada masalah sama sekali. Keinginanmu telah terkabul, nona yang baik. Selamat ulang tahun. Kamu dapat kembali bekerja sekarang. Jangan khawatir aku akan menaruh kereta makanan ini di lorong. Gadis itu naik lift ke restoran. Tangannya kini kosong. Ia merasa hampir sangat ringan. Seolah-olah ia berjalan di atas semacam bulu misterius. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat bingung. Kata pramu saja yang lebih muda kepadanya. Gadis itu memberinya senyum ambigu dan menggelengkan kepalanya. Oh ya? Tidak. Aku baik-baik saja. Ceritakan kepadaku bagaimana tentang pemilik restoran ini. Seperti apa dia? Aku tidak tahu. Aku tidak melihatnya dengan baik. Kata gadis itu memotong pembicaraan pendek. Satu jam kemudian gadis itu pergi untuk mengambil kereta makanan. Tergeletak di lorong. Peralatan makanan diletakkan di atas kereta. Ia mengangkat tutupnya dan menemukan ayam dan sayuran yang sudah habis. Botol anggur dan teko kopi kosong. Pintu kamar 604 tertutup dan bergeming. Ia menatapnya sebentar. Merasa seolah-olah pintu itu bisa terbuka saat ia masih berdiri di sana. Tetapi pintu itu tidak terbuka. Gadis itu membawa kereta makanan menuju lift dan mendorongnya ke mesin cuci piring. Koki memandangi piring. Kosong seperti biasa. Dan mengangguk hampa. Aku tidak pernah melihat pemilik restoran itu lagi. Kata perempuan itu. Tidak sekalipun. Karena manajer itu ternyata baru saja sembuh dari sakit perut biasa. Dan kembali untuk mengantarkan makanan kepada pemilik restoran lagi sendiri keesokan harinya. Aku berhenti dari pekerjaan itu setelah tahun baru. Dan aku tidak pernah kembali ke tempat itu. Entahlah. Aku hanya merasa lebih baik jika tidak pergi ke tempat yang dekat dengan restoran itu. Seperti semacam firasat. Perempuan itu bermain-main dengan kertas. Sibuk dengan pikirannya sendiri. Terkadang aku mendapati firasat. Dan merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi padaku di hari ulang tahunku yang ke-20 itu. Beberapa di antaranya hanyalah semacam ilusi. Seolah-olah sesuatu terjadi untuk membuatku berpikir bahwa hal yang terjadi tidak pernah benar-benar terjadi. Tetapi aku tahu pasti bahwa itu memang terjadi. Aku masih bisa mengingat gambar yang jelas dari setiap perabot dan setiap pernak-pernik di kamar 604. Apa yang terjadi padaku di sana benar-benar terjadi. Dan itu memiliki arti penting bagiku juga. Kami berdua terdiam beberapa saat. Meminum minuman kami dan memikirkan minuman dan pikiran kami yang terpisah. Apakah kamu keberatan jika aku menanyakan satu hal padamu? Aku bertanya. Atau lebih tepatnya dua hal. Silahkan, kata perempuan itu. Aku membayangkan kamu akan bertanya apa yang aku harapkan waktu itu. Itu adalah hal pertama yang ingin kamu ketahui. Tapi sepertinya kamu tidak ingin membicarakan hal itu. Benarkah? Aku mengangguk. Perempuan itu meletakkan kertasnya. Dan menyimpitkan matanya seolah menatap sesuatu di kejauhan. Kamu tidak seharusnya memberitahu siapapun tentang apa yang kamu inginkan. Tahu. Aku tidak akan mencoba memaksamu mengatakannya. Kataku. Aku hanya ingin tahu. Apakah itu menjadi kenyataan atau tidak. Dan juga apapun keinginanmu itu. Apakah kemudian kamu menyesali apa yang sudah kamu inginkan? Apakah kamu pernah menyesal karena tidak menginginkan hal lain? Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah ya dan juga tidak. Aku masih memiliki banyak sisa hidup untuk dijalani mungkin. Aku belum bisa melihat bagaimana hal-hal akan berjalan sampai akhir. Jadi itu adalah harapan yang membutuhkan waktu untuk menjadi kenyataan. Bisa dibilang begitu. Waktu akan memainkan peran yang penting. Seperti memasak hidangan tertentu. Perempuan itu mengangguk. Aku memikirkannya sejenak. Tetapi satu-satunya hal yang terlintas di benakku adalah gambar pai raksasa yang dimasak perlahan-lahan dalam oven dengan api kecil. Dan jawaban untuk pertanyaan kedua ku. Apa ya tadi? Apakah kamu pernah menyesal telah memilih apa yang kamu inginkan? Beberapa saat hening mengikuti kami. Matanya tertuju padaku seperti mengalahkan kedalaman apapun. Bayangan kering senyum melintas di sudut mulutnya. Memberiku semacam pengunduran diri yang hening. Aku sudah menikah sekarang, katanya. Dengan seorang akuntan yang umurnya tiga tahun lebih tua dariku. Dan aku juga punya dua anak. Satu lelaki dan satu perempuan. Kami memiliki anjing Irlandia. Aku mengendarai Audi dan bermain tenis dengan teman-teman perempuan dua kali seminggu. Itulah kehidupan yang aku jalani sekarang. Kedengarannya bagus bagiku, kataku. Meskipun bumper Audi yang aku miliki penyok. Hei, bumper memang diciptakan untuk penyok. Kata-katamu bisa menjadi stiger yang luar biasa, katanya. Bumper memang diciptakan untuk penyok. Aku melihat gerakan mulutnya ketika ia mengatakan itu. Apa yang ingin aku katakan kepadamu adalah ini, katanya lebih lembut. Sambil mengusap daun telinganya yang berbentuk indah. Tidak peduli seberapa jauh mereka pergi. Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi apapun selain diri mereka sendiri. Kata-katamu ini juga bisa jadi stiker yang bagus, kataku. No matter how far they go, people can never be anything but themselves. Gadis itu tertawa keras dengan menunjukkan kesenangan nyata. Dan bayangan gelap itu sepenuhnya menghilang. Ia menyandarkan sikunya dibar dan menatapku. Katakan padaku, katanya. Harapan apa yang akan kamu katakan, jika kamu berada di posisiku saat itu? Pada malam ulang tahanku yang ke-20, maksudmu? Aku meluangkan waktu untuk memikirkan hal itu. Tetapi aku tidak punya satu harapan pun. Aku tidak bisa memikirkan apapun. Kataku mengakui, sekarang masih terlalu jauh dari ulang tahanku yang ke-20. Kamu benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Aku menganggup. Tidak satu hal pun. Tidak satu hal pun. Perempuan itu menatap mataku lagi. Dengan fokus dan berkata. Itu karena semua keinginanmu sudah terkabulkan. Diterjemahkan dari cerita asli Haruki Murakami yang berjudul Birthday Girl. Diterjemahkan dari cerita asli Haruki Murakami yang berkata. Terima kasih. Terima kasih.